Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda dipastikan menaikkan tarif satuan meteran air tanah yang digunakan industri. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan yang dituangkan ke dalam peraturan wali kota yang tinggal disahkan. Harga air tanah di Cimahi pun akan disesuaikan. Saat ini harga per meter kubik air tanah di Cimahi hanya Rp500. Berdasarkan perwal dari Rp500 per meter kubik, pemerintah akan menaikkan harga air bawah tanah menjadi Rp1.500 sampai Rp2.000 per meter kubik. Sedangkan harga air tanah di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp4.000 per meter kubik. Kenaikan harga penggunaan air tanah per meter kubik harus diterapkan guna menyesuaikan dengan harga di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sekretaris Bapenda Kota Cimahi, Yunita R. Widiana menjelaskan, kendati sudah menaikkan 3 sampai 4 kali lipat. Tarif air tanah di Cimahi tetap berada di bawah kota dan Kabupaten Tetangga. Dengan kenaikan tarif tersebut, Yunita berharap pendapatan asli daerah dari pajak air tanah meningkat. Saat ini dengan tarif air tanah masih Rp500 per meter kubik, pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp3.500.000.000.000. Kalau air bawah tanah itu secara perizinan, secara bakunya juga itu kewenangan ada di provinsi sebenarnya. Kita hanya menarik pajaknya saja. Untuk mengetahui bahwa mereka punya air bawah tanah itu gimana untuk menarik pajaknya? Kita datang untuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk pabrik biasanya. Potensi dari utinya berarti yang paling besar dari sini? Dari situ, potensi air bawah tanah. Iya, PRD dari air bawah tanah sendiri. Dari seluruh daerah di kota Cimahi, pihak yang mendata ada 168 wajib pajak dengan 400 sumur. Pemilik sumur air tanah kebanyakan industri di Cimahi bagian selatan. Yunita pun berharap industri yang menjadi pengguna air bawah tanah mau melaporkan aset yang dimiliki demi mengoptimalkan pendataan dan pengelolaan pendapatan dari pajak air bawah tanah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV